Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala nabi al-hasimi Muhammadin wa ala alihi Wasallim taslima Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan Jangan lupa subscribe, like, dan share Kepada kawan-kawan di tempat yang lain Kawan-kawan sekalian yang saya hormati Makan seperti yang sudah kita bicarakan terdahulu Merupakan kebutuhan pokok Kebutuhan dasar manusia Oleh sebab itu maka tentu saja Makan itu punya manfaat Namun demikian Di balik sisi kemanfaatan Yang sering kita pahami Makan juga memiliki sisi yang tidak baik Tidak baik bagaimana Contohnya Karena kita butuh makan Maka kita harus mencari makan Kalau dulu orang mencari makan itu dengan berburu Yang diburu itu adalah hewan Dapat satu ya cukup untuk makan hari itu Apakah itu dapat burung Dapat kijang Dapat kancil Orang berburu makanan Itu sebatas kebutuhannya saja Yang jadi persoalan kawan-kawan Manusia itu memiliki sifat cemas Sifat khawatir Kalau hari ini dapat makan Besok dapat enggak ya Zaman dulu Hari ini orang berburu Dapat rusa Besok berburu Belum tentu dapat rusa Mungkin cuma dapat kancil Atau bahkan tidak dapat sama sekali Karena melekat sifat khawatir Pada diri manusia itu Maka Orang mencari makan itu Melebihi batas yang dia butuhkan saat itu Maka manusia perlu mengumpulkan makanan Lebih dari sekedar satu hari Hari ini bisa makan Besok kan belum tentu Minggu ini bisa makan Minggu depan Kan belum tentu bisa makan Akibatnya Orang lalu Mencari makanan itu Melampaui batas Yang dia butuhkan Untuk disimpan Hanya saja Kawan-kawan sekalian Orang tidak bisa memberikan batasan Sejumlah apa makanan yang harus dia simpan Kan manusia tidak tahu Hidupnya sampai seberapa lama Yang harus menjadi kewajiban dia Untuk diberi makan Untuk diberi makan juga tidak pasti Berapa banyak Orang yang harus diberi makan Orang yang harus diberi makan Orang yang harus diempani Jumlahnya kan bisa bertambah-tambah Punya istri satu Nanti punya anak Anaknya satu Nanti anaknya jadi dua Bertambah menjadi tiga Dan seterusnya Lalu tanggung jawab Untuk memberi makan Oleh seseorang Itu bertambah Dan meskipun sudah ada simpanan Makanan Jumlahnya tidak bisa ditentukan Seberapa banyaknya Akibatnya kawan-kawan sekaryang Orang mencari makan itu Tidak terbatas Dan bisa jadi Bahkan kebanyakan Orang lalu lupa diri Seberapa banyak Dia harus mencari makan Lalu muncul candaan Saya mencari makan Sesuap nasi Sebongkah emas Kira-kira begitu Usaha menyimpan makanan Kalau dulu itu makanannya Dimasukkan ke dalam kota Dimasukkan ke dalam gudang Tetapi ketika zaman modern Penyimpanannya diganti Dikompersi menjadi uang Orang yang memiliki uang Bisa ditukar dengan sejumlah makanan Semakin banyak dia memiliki uang Maka Semakin banyak juga makanan Yang bisa dia tukarkan Akibatnya Pada zaman sekarang ini Orang mencari makan itu Dengan menumpuk uang Baik disimpan di kantong Di rumah Di bank Atau di mana saja Uangnya harus banyak Untuk disimpan Agar bisa Dikompersi Atau ditukar dengan makanan Sifat lain manusia Itu selalu tidak puas Makan sudah terpenuhi Kebutuhan pokok Sudah dapat Dirasakan Lalu ingin merasakan yang lain Kebutuhan manusia Dengan demikian Lalu meningkat Istilahnya Lalu ada kebutuhan primer Ada pula kebutuhan sekunder Ada lagi kebutuhan tertiar Dan seterusnya Kebutuhan-kebutuhan yang lain itu Merupakan pengembangan Peningkatan dari Kebutuhan pokok Dari makan itu tadi Karena kebutuhan manusia itu Lalu berkembang Meningkat terus-menerus Lalu manusia bekerja Mencari makan juga Tak terbatas Akibatnya maka Nah disinilah Terjadi bentrok kepentingan Konflik kepentingan Antara satu orang Dengan orang lain Dalam mencari makanan Orang mencari makanan Akibatnya Berebutan Berkompetisi Takut tidak kebagian Dan kalau kebagian Harus memperoleh bagian Yang paling banyak Terjadi kompetisi Antara sesama manusia Ketika kompetisi Atau Perebutan terhadap Makanan itu Terjadi Maka Etik Norma Aturan main Di dalam mencari makan Aturan main Dalam mencari uang Aturan main Mencari Sumber-sumber Kekayaan Kurang diperhatikan Atau bahkan Ditinggalkan Akibatnya Manusia Ketika mencari makan Untuk memenuhi Kebutuhan pokok Atau kebutuhan Dasarnya tadi Terjadi Persinggungan Pergesekan Perkelahian Bahkan Lebih jauh dari itu Peperangan Untuk menjaminkan Agar Saya Kami Atau kita Mendapatkan Bagian yang Sesuai Seperti yang Saya inginkan Maka Diperlukan Kekuasaan Saya Harus Menguasai Sumber-sumber Makanan Kita Harus Menguasai Sumber-sumber Keuangan Sumber Keuangan itu Sekarang Banyak sekali Bukan Hanya Makanan Tetapi Tambang Pasar Semua Harus Diperbutkan Dan harus Dikuasai Akibatnya Maka Manusia Lalu Berebut Kekuasaan Memperbutkan Kekuasaan Mengakibatkan Manusia Lupa Bahwa Sebetulnya Yang dibutuhkan Itu Tidak Banyak Sekedar Untuk Kebutuhan Dirinya Saja Atau Keluarganya Tetapi Karena Manusia Sudah Menjadi Setan Lalu Kegiatan Kegiatannya Semuanya Menjadi Kesetanan Tidak Memperdulikan Aturan Main Hukum Dan Seterusnya Kalau Kalau Saja Ada Diantara Para Kompetitor Seperti Bermurah Hati Membagikan Kepada Yang Lain Perolehannya Nih Gratis Nih Gratis Nih Hadiah Ini Untuk Anda Gitu Kan Yo Saya Dapat Rezeki Dibagi Bagi Sesungguhnya Itu Pencitraan Saja Hanya Untuk Menciptakan Suasana Agar Aman Sehingga Saya Tetap Bisa Berkuasa Saya Tetap Bisa Mengambil Bagian Sebanyak Banyaknya Dari Sumber Sumber Makanan Itu Maksudnya Tidak Lain Untuk Memperkuat Kekuasaan Untuk Memonopoli Bahkan Sumber Sumber Makanan Kawan-kawan Sekalian Itulah Sebabnya Maka Di dalam Islam Hukum Makan Itu Berubah Rubah Sesuai Dengan Situasinya Hukum Asal Makan Itu Boleh Tetapi Dia bisa Menjadi Wajib Sehingga Tidak Makan Mogok Makan Umpamanya Itu Haram Hukumnya Di dalam Islam Makan Juga Bisa Tidak Dibenarkan Kalau Umpamanya Kita Makan Makan Yang Akan Membahayakan Diri Kita Sendiri Makan Kebanyakan Umpamanya Atau Makan Yang Mengakibatkan Orang Lain Susah Tidak Bisa Makan Maka Hukum Makan Kita Itu Haram Atau Makan Makan Diperoleh Dengan Cara Yang Tidak Benar Tidak Sesuai Dengan Aturan Maka Makanan Itu Menjadi Haram Maksudnya Adalah Agar Kita Makan Agar Kita Mencari Makan Itu Sesuai Dengan Norma Normanya Sesuai Dengan Etik Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku Tentu Saja Yang Dimaksudkan Adalah Sesuai Dengan Ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Makan Dan Mencari Makan Secara Proporsional Mudah Mudahan Perbincangan Ini Bermanfaat Dan Memberi Inspirasi Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh